Petani akan selalu bergerak demi hasil yang didapat Sampai akhirnya mereka menemukan titik dimana hasil bukan lagi menjadi tujuan utama Tetapi kepuasan batin karena bisa menghidupi jutaan umat manusia Halo bose Ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita berada di lahan kacang panjang Bravo milik Pak Daram di kecematan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Bosan dengan virus kuning yang selalu menjadi penghambat produktivitas Beliau beralih menanam kacang panjang Bravo yang terbukti tahan virus kuning Lalu bagaimana teknis budidaya yang dilakukan? Simak video selengkapnya Pengalaman saya 10 tahun menurut saya itu banyak untungnya apalagi Petani sekarang itu yang diutamakan itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Oke karena mungkin kacang itu juga pandangnya cepat ya Pak? Iya dua hari sekali Dua hari sekali ya Kalau jagung padi itu kan tiga bulan ya Pak ya Jadi yang jadi utama itu intinya sayuran yang menambah pemasukan tiap hari gitu loh Jadi kita untuk mencukupi keluarga kan kalau hariannya ada terus kita kan gak merasa kekurangan gitu loh Kalau kita nanam padi jagung kan nungguinnya lama Nah kalau boleh tahu tadi kan kita sudah sudah dibanding ke lahan Itu dari awal tanam dari olah lahan itu yang dilakukan Bapak gimana? Kemudian itu lahannya lahan bekas, lahan janda ya atau lahan baru? Mungkin bisa terlihat dari awal Pak? Ya kalau kita itu yang sekarang nanam brakho itu termasuk tanah-tanah janda Bekas tanaman tomat Jadi ya boleh dikatakan tanaman yang sekarang itu benar-benar untung Dalam arti untung kita gak ngeluarin modal banyak Ajir ataupun lanjaran udah stand back Kita gak beli karena bekas Mulsah juga Terus olah tanah kita gak olah tanah lagi Begitu tomat habis cabutin langsung nanam kacang panjang Hasilnya gimana tuh kalau lahan bekas itu? Bisa tetap maksimal gak? Ya kalau menurut saya jelas-jelas maksimal Itu pun kacang menurut saya makanya saya bicara sangat maksimal Karena itu perawatannya kurang maksimal Dalam arti perawatannya kurang maksimal Tanaman kacang petikan ketujuh Seenggak-enggaknya itu udah pemupukan udah ketiga kali Tapi saya baru dua kali aja udah petikan ketiga itu baru pemupukan susulan yang kedua Pemupukan pertama malah posisinya pas udah mulai buah bunga Dari awal gak dipupuk, gak diobat Jadi kita langsung tanam biji ya? Iya tanam biji Langsung tumbuh Bunga baru dipupuk Iya bunga baru dipupuk Itu umur berapa tuh? Berarti umur kisaran 25 hari Lanjut pak ke pemupukan dulu ya pak ya Tadi pemupukan pertama pas mau tumbuh bunga ya Udah dimunggu ya Ya udah tumbuh bunga Itu yang dipakai itu apa pak pupuknya? Kita itu pakainya waktu itu berarti 16-16 Sama ponfka sama uraya Oke tiga itu berarti Tiga itu Dengan dosis per lubang berapa? Apa dikocor atau gimana? Ditabur Tabur Per lubang berapa gram kira-kira? Sesendok makan Sesendok makan itu udah campuran ya? Udah campuran Oke Habis itu udah selesai Terus dipupuk lagi diumur? Di umur Petit ketiga berarti Kisaran umur 50 hari lah Pakainya apa pak? Pakainya ponfka sama 16-16 tuang Dosisnya sama? Dosisnya sama Mungkin menarik ya Habis itu udah? Udah Lepas Belum dipupuk lagi Baik pak Lanjut ya Saya pengen Tahu juga Karakter kacang bravo Dari mata jenengan Bravo itu dari Segi ketahanan penyakitnya Gimana pak? Kalau untuk Segi ketahanan Saya rasa Cukup kuat lah Itu penyakit di Apanya? Termasuk yang paling utama Untuk kacang-kacangan itu Yang sekarang kan Banyak petani yang mengeluhkan Mengenai Hamba bule itu Yang kuning itu Nah untuk Kacang bravo Dibandingkan dengan Varietas lain Jauh beda Hamba kuning tetap ada Cuman posisinya Kuningnya itu di atas Jadi kita udah metik Baru Muncul Hamba kuning Sudah gitu Jadi kalau Varietas lain Misalkan Satu Keluar hama kuning Langsung menyebar Ke Yang lainnya Kalau ini enggak Jadi itu Hamba kuning Dari pertama kelihatan Sampai sekarang Cuma itu-itu aja Enggak Enggak merembet Enggak menular Oke Berarti bisa dikatakan Bravo ini Dia lebih tahan Ya Hamba kuning itu Disini menjadi Apa ya Kendala utama enggak sih Untuk kacang Iya pasti Kendala utama Kemarin Malah Termasuk Bukan sama Kacang doang Jadi cabai juga Disini kemarin itu Hampir 90% Itu kenama kuning Tapi Harganya Harganya mahal Harganya mahal Kalau dari segi polongnya Pak Kalau karakter polongnya Menurut Bapak ini Gimana nih Kacang Bravo ini Sudah masuk kah Tonasinya Tonasinya Dapat kah Atau gimana Ya sudah masuk Terus Kalau ini kan Keras Jadi enggak 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 mudah patah Gitu loh Polongnya keras Jadi dia Enggak Enggak Ini yang dipencet Enggak langsung Enggak Enggak pecah Enggak pecah Enggak pecah Bisa diterima Di pasaran Ini dengan harga Berapa Pak Sekarang Kalau sekarang Dari mulai Kita petikan pertama Sampai sekarang Petikan ketujuh Alhamdulillah Harga masih standar Masih stabil Di angka 8.000 8.000 Ya lumayan Jadi kalau kita Ngomongin harga Berarti ini Hubungannya Ngomongin di Modal budidaya Pak Modal yang kita Keluarkan berapa Terus hasil yang kita Dapat berapa Kan itu Kalau harganya 8.000 ya Pak Ya Kita tarik Ke modal budidaya Yang Bapak lakukan Yang Bapak keluarkan ya Biasanya Pak Kalau kacang itu Butuh modal berapa Hitungannya per pohon Gampangnya Ya kalau Hitung-hitungan saya Pribadi itu Kalau untuk modal Dari mulai Awal Kalau tidak salah Itu kalau Kita hitung-hitungannya Itu kalau Nanam satu Lobang Ataupun satu Biji kacang Kita itu Mengeluarkan biaya Kurang lebih Per batang Ataupun per pohon Dari mulai Awal Sampai Habis panen Kisaran 5.000 Per batang Itu kalau Olah lahan ya Iya olah lahan Kalau tidak olah lahan Mungkin lebih murah ya Pak Kalau tidak olah lahan Lebih murah Kita aja itu Ya boleh dikatakan itu 4 bungkus 50 gram Per bungkus 16.000 Kali 4 Pemupukan berarti Yang Dua kali Mupuk Berarti kita pakai 16.000 Yang dua kali Mupuk itu 9 kilo Berarti 4,5 4,5 Sama Ponskanya juga 4,5 Urayanya 4,5 Tapi pembukukan Kedua itu kan Kita gak pakai Uraya Cuma pon selama 16-16 Jadi yang jelas Kita lebih Untung gede Karena kita gak Kita nanam Kacang itu kan Di tanah-tanah janda Kita gak Gak butuh Modal lagi Buat olah lahan Beli ganjaran Pasang mulsa Jadi kita itu Cuma Beli Benih Sama pupuk Sama obat-obatan Obat-obatan aja itu Semuanya benar-benar Sisa 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 Tanaman cabai Kemarin Berarti kan Kalau 5.000 Perpohon itu Kita paling Harus menghasilkan Popula Apa namanya Hasil ya Minimal Kalau harganya 5.000 1 kilo Berarti kan gitu Itu baru balik modal Ya Pak Nah padahal Kalau bravo Yang Bapak ketahui Itu bisa Mencapai berapa Potensi perpohon Yang pernah Pengalaman Ya kalau untuk Bravo Kita belum Belum bisa Memastikan Satu pohon Sampai tembus Berapa kilo Kita Belum Belum tahu Karena kita Nanam berapa Kan Belum habis Oh Berarti ini baru 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 Kalau dari Kita Pak Nanti Mungkin Bisa Jadi Referensi Nanti Sama Juga Bisa Pembuktian Di Lapangan Seperti Bakaran Pasti Bakar Beda Hasilnya Kalau Yang Selama Saya Trial Itu Hasilnya Itu Paling Minimal Itu Satu Setengah Kilo Satu Setengah Kilo Perpohon Itu Sudah Hasil Minimal Yang Bisa Didapat Cuma Tadi Ada Petani Juga Yang Cerita Bisa 2,5 Kilo Perpohon Saya Kaget Itu Referensi Aja Nanti Mungkin Untuk Lebih Lanjutnya Bapak Bisa Coba Dihitung Seperti Apa Jadi Kalkulator Petani Kalkulator Kita Dalam Olah-lahan Mungkin Kedepannya Ada Kesan-kesan Buat Para Bose Petani Petang Kacang Panjang Bravo Mungkin Bisa Jadi Rekomendasi Petani Atau Seperti Apa Kesannya Untuk Ini Penontonnya Indonesia Raya Loh Bungga Pak Biar Tetap Semangat Petan Aku Tetap Nandur Ya Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Kita Mau Nanam Kacang Karena Saya Udah Nanam Jadi Satu Hamak Kuning Terutama Itu Hamak Kuning Benar Hamak Kuning Karena Apa Kalau Untuk Kacang Itu Enggak Kayak Cabai Cabai Meskipun Daunnya Kuning Tapi Buahnya Tetap Merah Jadi Kita Bisa Masih Bisa Jual Tapi Kalau Untuk Kacang Itu Kan Daunnya Kuning Buahnya Polongnya Juga Ikut Kuning Jadi Enggak Enggak Masuk Di Pasaran Itu Bila Jualnya Jadi Untuk Bolo-bolo Tani Kalau Mau Nanam Kacang Panjang Untuk Saat Ini Yang Tahan Terhadap Hama Penyakit Kuning Saya Sarankan Menggunakan Benih Kacang Panjang Bravo Dari Cap Kapal Terbang Bisi Internasional Ini Jenis Kacangnya Panjang Panjang Juga Maksimal Tonasenya Juga Maksimal Gak Kalah Sama Produk Produk Lain Jadi Untuk Sementara Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Sampai Terima kasih telah menonton!